Hai Sob, mungkin sudah banyak masyarakat tahu akan kota Solo Seperti budaya dan kulinernya Tetapi, kota Solo juga mempunyai beberapa tempat jual beli hewan Contohnya seperti pasar Depok Solo, pasar ikan hias, dan lain-lain Namun, kali ini saya tidak membahas tempat tersebut Saya akan membahas salah satu masyarakat kota Solo yang berternak tikus putih Peternakan ini bernama farm farm tikus putih Solo yang berletak di tengah kota Solo Yakni di Jalan Menur, Purwosari, Laweyan, Surakarta Jenis tikus yang dibeli dari farm farm tikus putih Solo itu kebanyakan untuk pangan reptil Sama uji lab di Universitas Itu yang pertama jenisnya Mencid atau mus muskulus Swiss Webster Dan yang kedua red Tikus putih red atau ratus nurveigigus wistar Itu yang sering digunakan untuk keperluan lab Farm farm tikus putih Solo berdiri itu tahun 2019 Tepatnya di bulan Agustus Dari awal kita nongkrong-nongkrong Terus kita punya usul Nongkrong yang bermanfaat Yang memotivasi pertama kali berdirinya tikus putih Solo itu Kostefin dari Dari dia pecinta reptil dan tanpa sengaja dia ternak tikus putih Dan cukup buat untuk keperluan pakannya sendiri Karena ya itu tadi ya mas ya Tanpa kesengajaan dari masukan kostefin itu Yang pertama ternak tikus putih itu Untuk wilayah Solo sendiri seharap Makanya kami berempat itu sepakat untuk mengambil Usaha ternak tikus putih ini Yang pertama untuk keperluan pangan reptil sendiri Di wilayah kota Solo pencinta para reptil Dan yang kedua untuk keperluan lab itu tadi Awal pembelian bibit itu dari klaten Dari klaten Dari peternak klaten itu kurang lebih sekitar 35 paket lah awal berdirinya itu Terus kita kirim itu yang terjauhnya itu Di Nusa Tenggara Barat mas NTV Kalau untuk mempersiapkan ternak tikus itu Yang pertama mental mas Yang kedua niat Yang ketiga itu siapkan dulu tempatnya Baru keempat cari bibit yang nguruh mas Kalau rintangan Rintangan sendiri yang kita hadapi itu Waktu kena pandemi COVID-19 itu Kita pernah menampung kurang lebihnya Ada sekitar 8.000 ekor Tidak pernah keluar karena lockdown dan karena kampus juga pada diliburkan kan mas Untuk sampai saat setelah dari COVID itu sendiri Alhamdulillah tidak ada rintangan mas Kita berjalan Alhamdulillah manus Wah ternyata dari sebuah hobi itu dapat menghasilkan cuwan ya sob Kalau sobat berminat untuk usaha peternakan tikus putih Sobat bisa langsung saja berkunjung ke farm-farm tikus putih solo ini Untuk belajar lebih detail tentang cara-caranya Terima kasih telah menonton!